Intro Shalom selamat pagi Hari ini teacher beri judul renungan kita Di hatiku ada Yesus Hati kita digambarkan seperti sebuah ruangan Yang di dalamnya bisa kita isi apa saja Ya contohnya seperti ini Hanya ada satu bangku kursi di dalam ruangan ini dan benar Nah hati kita juga digambarkan seperti ini Ketika tidak ada Tuhan Yesus di dalamnya Hati kita tidak ada yang menguasai Tetapi mungkin hati kita dikuasai oleh diri kita sendiri A adalah aku Artinya hidup kita dipimpin oleh diri kita sendiri Tuhan Yesus tidak diizinkan untuk memimpin hidup kita Maka yang terjadi ketika Tuhan Yesus tidak ada dalam hati kita Ini yang ada dalam hati kita adalah Wuuuuh mengerikan Yang memimpin itu iblis Kuasa gelap Keinginan-keinginan yang buruk ada dalam hati kita Kesombongan, kemarahan, iri hati yang buruk-buruk Tetapi Taukah kita Tuhan Yesus selalu rindu ingin masuk di hati kita Bertata di dalam hati kita Anak-anak Kalau Tuhan Yesus masuk dalam hati kita Kuasa gelap akan pergi Dia tidak akan memimpin diri kita Dia akan takut keluar dari diri kita Dan ketika Tuhan Yesus ada dalam hati kita Firmannya dalam hati kita Maka hidup kita dipimpin oleh Tuhan Hati kita menjadi bersih Dan Tuhan yang ada di Tata di kita Tuhan yang memimpin kita Nah Orang yang memiliki hati seperti ini Tuhan Yesus yang di atas memimpin Pasti dia taat Ini adalah seorang yang bernama Saulus Dia sangat jahat Dia benci kepada anak-anak Tuhan Dia senang menangkap orang-orang Kristen Memenjarakan mereka Bahkan dia suka membunuh anak-anak Tuhan Suatu saat dia pergi ke kota Damsik Tetapi di tengah perjalanan Dia ditemui oleh Tuhan Dalam bentuk sinar yang sangat terang Membuat dia ketakutan Lalu ada suara bertata Saulus Saulus Dan dia menjawab Siapakah engkau Tuhan Saulus ketakutan Dan Tuhan menjawab Aku ini Yesus Yang kau aniaya itu Nah Akibat pertemuan itu Saulus menjadi buta Dan tiga hari kemudian Tuhan menyuruh Ananias Untuk menyembuhkan mata Saulus Yang buta Ananias menumpangkan tangannya ke Saulus Dan berdoa Agar ia dapat melihat lagi Ananias diutus Untuk menyembuhkan mata Saulus Dan Saulus bertobat Kemudian dibaptis oleh Ananias Akhirnya Saulus menjadi percaya Kepada Tuhan Yesus Dan namanya diganti menjadi Paulus Ia berubah Karena hatinya sudah ada Tuhan Yesus Kemudian dia menceritakan Kepada semua orang Tentang Tuhan Yesus Firman Tuhan Di dalam Wahyu 3 Ayat 20 Lihat Aku berdiri di muka pintu Dan mengetuk Jikalau ada orang Yang mendengar suaraku Dan membukakan pintu Aku akan masuk mendapatkannya Dan aku makan bersama-sama dengan dia Dan ia bersama-sama dengan aku Nah jika saat ini Tuhan Mengetuk hati kita Tuhan ingin masuk dalam hati kita Mari kita buka hati Biarkan Tuhan masuk dalam hati kita Dan memimpin hidup kita Dan kita akan menerima berkat Tuhan Orang yang hidup dipimpin oleh Tuhan Yesus Dipimpin oleh Roh Kudus Hidupnya akan berubah Sifat-sifatnya akan berubah jadi yang baik Nah biarkan Tuhan Yesus tetap ada di hati kita Di hatimu Di hatinya teacher Supaya kita selalu dipimpin oleh Tuhan Dan Tuhan senang hidup kita makin luar biasa Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus